Hai teman-teman cinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini ya Pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menanam seedling Atau anakan dari anggrik dendrobium sehingga dia itu subur dan tidak mati ya Jadi konten ini sudah di request sering kali ini buat ibu-ibu Yang biasanya kalau misalkan nanam botolan mati atau beli yang besar itu kemahalan Ini salah satu solusinya Beli seedling yang seperti ini Ini dia presentasi kematiannya itu kecil Asalkan kalian paham cara menanam dan menempatkannya Jadi bagaimana caranya Terus saksikan videonya sampai habis Ya baiklah teman-teman cinta anggrek, cinta tanaman Jadi kita akan tanam anggreknya dengan tiga cara Yang pertama akan kita tempel dengan media tanam atau pot seperti ini Nanti juga akan ditambah sedikit sebut kelapa ya teman-teman Nah cara buat potnya bagaimana Terus cara buat sebut kelapanya yang bagaimana ada di video ini Jadi kalian terus saksikan videonya sampai habis Cara yang kedua itu dengan cara ditempel di papan seperti ini Kemudian diberi kawat cara buatnya bagaimana juga ada di video ini Jadi tonton videonya sampai habis Makanya videonya agak panjang Yang ketiga itu dengan cara diletakkan atau ditanam di dalam pot tanah liat seperti ini Dan dengan media arang ya teman-teman ya Oke langsung saja Untuk cara yang pertama itu kita akan ikat dia Nah seperti ini teman-teman Pengikatnya itu saya menggunakan benang biasa Kenapa benang biasa karena kuat ya teman-teman Dan ini kecil juga jadi Ya dia bisa menahana Ini dia memakai media tanamnya kadaka ya teman-teman Biasanya kalau untuk seedling itu Media tanam bawaannya ketika teman-teman beli itu Akar kadaka atau moss hitam seperti ini Atau moss putih ya teman-teman Nah kalau akar kadaka ini karena media tanamnya sedikit ya teman-teman Jadi akan kita tambahin nanti dengan sedikit sebut kelapa Dan mata tunasnya ini Dia arahnya kesana Jadi ikatnya kita mengarah kepada media tunasnya itu Biar dia mengarah ke media tanam yang lebih banyak Seperti itu lah teman-teman Jadi tinggal diikat aja Dengan benang seperti ini Tinggal kalian ikat aja Oh iya kalau misalkan buat yang bingung Cara buat potnya Ini saya kasih cuplikannya sedikit Tinggal pot seperti ini Kemudian kalian siapkan kayu Kalau ini saya pakai kayu beringin Kalau kalian di sekitar kalian Maksudnya di lingkungan kalian Pakai kayu aja yang ada di sekitar lingkungan kalian Ngomong muter-muter ini gimana nih saya ini Ya tinggal diletakkan batunya seperti ini Sampai penuh ya Seperti itu Sampai kira-kira dia tidak bisa Atau tidak bisa jatuh lagi Nah kayak gini kuat Gitu aja Tinggal Terus setelah selesai Terus tinggal kalian ikat deh Anggreknya seperti tadi ya Oke lanjut lagi kita ke Anggreknya tadi Oh iya teman-teman Kalau misalkan kalian beli ini dari jauh ya teman-teman Jadi sebelum disiram Kan kalian buka dulu paketnya tuh Kalian biarkan saja dulu sekitaran 2-3 jam Baru kalian siram Nah untuk penanaman ini sebaiknya berapa lama Sebenarnya mau langsung ditanam juga gak apa-apa Atau dipindahin kayak gini Kenapa yang terpenting itu teman-teman Kunci dia hidup itu Jadi penyesuaian suhunya itu Atau cahayanya itu Jangan terlalu Berbedanya Kentara sekali Misalkan Kalau misalkan dulu Dia di Tempat dia yang Sebelum kita beli itu Cahayanya sekitar 50% Maka jangan langsung 100% Ya kisaran 50% juga Seperti itu Nah Kenapa banyak yang mati Karena perbedaannya itu Yang terlalu mencolok teman-teman Misalkan dari yang Di tempat awal Kita beli cahayanya hanya 30-40% Tiba-tiba Kita pindah dia Ketika kita beli Kita pindah Kita letakkan dia di tempat yang Cahaya mataharinya itu Banyak sekali Maka itu Biasanya itu gagal Atau mati Atau gosong Di situ Jadi tinggal kalian kasih Sabut kelapa Kenapa dikasih sabut kelapa Karena medianya itu Dikit teman-teman Jadi biar Dia Moistnya atau lembabnya itu Agak lama Dan ingat nih Ini kan tadi Sabut kelapanya itu Saya buatnya ditumbuk Nanti cara buatnya itu Ada di video ini deh Di bagian-bagian belakang Jadi kalian ikatnya itu Jangan di atasnya ya Di agak ke bawah atau tengah Fungsinya apa Jadi biar Sabut kelapa yang atasnya itu Jadi tidak terlalu padat Sehingga dia tidak menghimpit Dari media tanam aslinya Dan juga masih ada rongga-rongga Di situ Jadi jangan kalian kubur Semua media tanamnya Oke Nah sudah selesai deh Pokoknya lanjut ke Yang kedua Nih yang kedua itu Kita buang dulu Ini juga media tanamnya Akar kadaka ya teman-teman Jadi kita buang dulu Disini Terus kita ikat Menggunakan benang Disini saya menggunakan benang Pakai benang jahit ya teman-teman Tinggal teman-teman ikat Saja Seperti ini Sorry ya Kalau ini agak Apa ya Miring-miring Karena Ini kameranya hanya disenderkan saja Ini bagaimana ini Youtuber tidak punya tripod Aduh Ya Jadi kalian tinggal Ikat aja kayak gini teman-teman Oh ya Nanti Pas di belakang juga Kalau udah tumbuhnya Dia jadi gimana Itu akan ada ya teman-teman Jadi kalian Saksikan terus sampai habis Karena Setelah ini nanti Hasilnya gimana Itu ada di belakang ya Oke Jadi kira-kira Kalau udah tumbuh Dia jadinya gimana nih bang Nah ada di belakang Tinggal kalian ikat aja Pastikan Kuat ya teman-teman Sebenarnya Bisa kalian ikat langsung Dengan sabut kelapanya Tapi saya biasanya gini Saya ikat dulu ininya Anggreknya Lalu nanti baru saya tambahin Dengan sabut kelapa Oh ya Cara buat papannya tadi itu Tinggal kalian Siapkan saja papan gini Papannya papan apa aja bang Yang bisa Kayu apa Jadi Kayu apa aja lah Tapi Utamakan Kalau misalkan kalian punya kayu Yang gak mudah lapuk Gak mudah Buruk gitu Gak mudah lapukan jamuran Pakai kayu itu Tapi kalau gak ada ya Pakai aja kayu yang ada Nah tinggal dipotong segini Kalau udah kalian potong Tinggal kalian Lobangnya aja Pakai paku Atasnya Tuh Ini Nah kalau udah kayak gini Sebenarnya Paku kayak gini Bisa langsung kalian kasih tali Tapi kali ini Saya cuma mau Beri dia lubang saja Setelah itu Kalian cabut lagi pakunya Ya Ini bisa pakai bor ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman punya bor Karena saya gak punya bor Jadi ya Saya pakai paku Nah tinggal kalian masukkan kawatnya Kawatnya ini Saya beli di toko bangunan lah Murah harganya Tuh tinggal kayak gini Kalian masukin Terus Diiket ya Tuh Karena ini kan Oke sorry ya Agak susah nih Soalnya satu Ngerekam Satu Mengikat Agak susah Nah jadi Jadinya nanti seperti ini Tinggal kalian bengkokkan saja ujungnya Jadi fungsinya ini Buat digantung nanti Nah Jadi deh Tuh Udah Gini aja Oke Kita lanjut ke Prosesnya Tadi Nah Tinggal kalian Cut Gini Oke Kalau udah jadi gini Baru Ini kan udah Dia udah Nempel ya Dengan Media tanamnya itu Setelah kita ikat Selanjutnya Baru kita tambahin Sabut kelapa Kenapa? Karena media tanamnya Sedikit sekali ini ya Teman-teman Tapi kalau misalkan media tanam awalnya Banyak Tidak kalian tambahin media lain Itu gak apa-apa Oh ya Ini Kalau kalian punya Apa yang namanya Pungisida Sebelum kalian proses ini Bisa kalian pungisida dulu Tapi Kalau misalkan kalian tidak punya Usahakan saja Prosesnya itu Bersih ya teman-teman Jadi Bisa terhindar dari Kebusukan dan jamur Oke Nih Tinggal kalian tambahin aja Kayak gini Terus Di Ikat Oke Nah Sabut kelapanya ini Sabut kelapa yang sudah diolah ya Teman-teman ya Jadi gimana cara Ngolahnya bang Ya Ada di video ini Nanti bagian Setelah setelah ini Pokoknya Ada Kalian tonton Pokoknya sampai habis Tuh Tinggal kalian ikat aja Gini Sup Ya Ini pakai benang jahit ya teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman Gak punya benang jahit Adanya Tali rapi ya Juga gak apa-apa Yang jelas Cara ngikatnya itu Jangan Di Dekat Apa ya Di deket Media tanam aslinya Jadi agak di bawah Biar yang atas itu Jadi Tetap tidak padat Jadi rongga-rongganya itu Tetap ada teman-teman Nah kira-kira jadinya nanti Seperti ini Teman-teman Nih Jadi Bisa diperhatikan Ada lubang kan disitu tuh Jadi lubang disitu Gak usah kalian Isi-isi media tanam lagi Biar Akar lamanya itu Atau akar lama yang di media tanamnya Itu tidak sepenuhnya terkubur Sehingga Masih ada udara Seperti itu Dan dia Kalau seperti itu Jadi dia tidak mati Akar lamanya Kalau misalkan kalian kubur semua Kalian kubur semua Kalian timbun tuh Dan kalian ngikatnya itu Padat Biasanya mati Akar lamanya Tapi kalau kayak gini Ada celahnya Kayak gitu Biasanya dia tidak mati Dan nanti dia bakal Merampat ke Kayu-kayu papannya ini Nah tinggal kalian gantung aja Nah peletakannya gimana Kembali lagi Sesuaikan dengan cahaya awalnya Jadi kalian tinggal tanya tuh Ke penjualnya Gimana sih cahaya awalnya itu Nah Ini Cara Membuat sebut kelapanya ya teman-teman Jadi balik lagi ke cahaya Tadi kalau misalkan cahaya awalnya 40 Kalian bisa 50 Atau Sedikit 60 Gitu Tapi jangan sampai 100 dulu Jadi Sesuaikan dengan Cahaya Di tempat kalian membeli Jadi jangan terlalu Perbedaannya mencolok sekali Itu biasanya tuh Yang menyebabkan kematian tuh Nah jadi tinggal Sabut kelapa kayak gini teman-teman Sabut kelapanya ini Nggak direndam dulu bang Nggak di Apakan dulu Biar taninya hilang Ini saya jemur dulu Jadi sabut kelapanya ini dijemur dulu teman-teman Empat sampai dengan lima hari Sampai berat-berat Kering Jadi taninya itu kering Karena dijemur Baru kalian Apa namanya Proses Tumbuk-tumbuk Tapi kalau misalkan kalian udah nemu Sabut kelapanya yang Emang udah lama Terjemur gitu Kalian proses lagi juga Nggak apa-apa sebenarnya Ya Atau kalian bisa juga rendam Tapi rendam agak lama Nah prosesnya kayak gini Kalian tumbuk sampai dia Jadi seperti ini Jadi biar Ada rongga-rongganya Itu buat Untuk buat sabut kelapanya tadi Tuh biar ada rongga Terus Sampai dia tuh bisa digunting Nah Digunting gini Jadi sesuaikan saja dengan ukuran yang diperlukan Kalau misalkan anggreknya gede Nggak perlu digunting Nggak sekalian gunting Tapi karena ini anggreknya kecil Jadi perlu digunting Ya sih gunting Jadi bagi dua bagian Tuh Jadinya itu nanti kayak gini Nah Ya Jadi ini Tadi cara buat sabut kelapa tadi Yang di awal-awal Ya teman-teman Ya Oke Selanjutnya Kita akan Pakai Pot Nah Saya adalah orang yang jarang pakai pot Ya teman-teman Tapi Ya untuk video ini Oke lah Nggak apa-apa Biar ibu-ibu di rumah itu Bisa menyesuaikan Kira-kira mau pakai yang mana Mau pakai yang diikat Yang pertama Atau yang kedua Atau yang ketiga ini Nah yang paling penting adalah Potnya jangan terlalu besar ya teman-teman Kurang Sejengkal Kurang Dan pakai media tanamnya Bisa arang Bisa pakai yang kotak-kotak Ya teman-teman Atau kulit pinus Tapi hindari penggunaan Mos ya teman-teman Kenapa Karena kalau mos lagi Teman-teman Tadi kan udah mos hitam Itu media awalnya Dan teman-teman Tambahi Media mos lagi Itu nanti dia basah Terlalu basah Dan itu nanti Rawan busuk Akar dia Karena terlalu Basah Dan media tanamnya Terlalu banyak Seperti itu ya Nah Jadi tinggal teman-teman Buka saja ini Media Bayi anggreknya Tinggal buka Supportnya Kemudian Ini Media Masuk saya Anakannya Nah Karena dia bawahnya agak panjang Jadi kalau misalkan langsung kita taruh Nanti anggreknya agak terbenam Jadi bawahnya kita tambahin dulu Arang Ingat Arangnya itu jangan terlalu kecil-kecil Jadi besar-besar gini Biar dia ada rongga-rongga Seperti ini ya teman-teman Jadi Udara masih tetap bisa masuk Terus Selanjutnya teman-teman tinggal taruh saja Seperti ini Bang Gimana kalau misalkan potnya pakai pot plastik Gak apa-apa Yang penting besarnya disesuaikan Jangan terlalu besar Terus kalian kasih Lobang secara manual yang banyak ya Bisa pakai paku Pakai besi panas gitu Kalian colok-colok Biar lobangnya banyak ya Kalau misalkan mau pakai Plastik Oke Nah Jadi peletakannya Agak di belakang teman-teman Jadi menyesuaikan dengan mata tunasnya Nah karena mata tunasnya arahnya kesini Jadi arah sini tuh Yang agak lebih besar Yang belakangnya itu Di agak kecilkan saja Taruhnya seperti itu ya Jadi mata tunasnya itu Sesuaikan saja arahnya dimana Jadi dia depannya lebih lebar Seperti itu Paham lah ya Mata tunasnya ini Nah kira-kira jadinya seperti ini Jadi tidak perlu ditimbun semuanya Arangnya itu terlalu besar-besar Sedikit kayak gini Gak apa-apa Dan nanti akarnya itu bakal menjelar ke Sini teman-teman Ke Arangnya itu Oke Kalau gak kalian lihat Di belakang sana berantakan Karena memang lagi nanam-nanam Gak apa-apa Kira-kira seperti ini ya teman-teman Dan Nah nanti dia Akarnya itu menjelar ke arang-arangnya disitu Dan jangan lupa juga ya Kalau beli pot itu Usahakan yang bawahnya itu Lobangnya banyak gini Dan nanti Peletakannya itu Tinggal kalian letakkan Ini yang penting juga nih Letakkan di tempat yang Cahaya mataharinya pas Jangan terlalu panas Kalau misalkan dendrobium Memang dia panas Tapi kalau misalkan kalian baru beli seperti ini Biasanya kalau dia gak pakai paranit Dia gak kuat ya teman-teman Jadi Letakkan di tempat yang terkena Sinar matahari 40-50% Atau tempat yang terang Meskipun tidak terkena Sinar matahari secara langsung Nanti kalau dia sudah Agak adaptasi Akarnya udah jalan Bisa kalian tambahin cahayanya Oke Nih kira-kira seperti ini Jadi diletakkan di tempat tinggi ya teman-teman Yang banyak anginnya Jangan di bawah-bawah Ini itu saya letakkan di atas Apa sih ini namanya Semenan Di pinggir kolam Dan ini Teduh karena Di atasnya ada paranet Oke Nah kira-kira seperti ini Nah jadinya nanti Kayak gini teman-teman Yang pertama diikat tadi Nah jadinya kayak gini Nanti akarnya itu Jalan terus dia Gini nih Tuh Jadinya kira-kira gini Jadi akarnya nanti Jatuh-jatuh Begitu tuh Kalau kalian buat Nah Oke Jadinya gini dia Jadi kalau Cara kayak gini tuh Malah Meminimalisir kebusukan teman-teman Karena apa Erasinya lancar Udaranya lancar Jadi dia Media tanamnya Tidak selalu basah Sehingga Aman untuk anggrek ya Aman untuk kebusukan anggrek tuh Jadinya kira-kira Kayak gini teman-teman Ya kalau tadi papan Kalau ini kan kayu tuh Tapi sama aja Tempelnya gini Tuh Ya Kayak gini jadinya Mantap ya Tuh Nah papannya ini ya Terserah pokoknya Kayu kayak gini lah teman-teman Intinya ya Mau pakai papan kayak tadi Kayu kayak gini Pokoknya Yang jelas Kalau bisa pakai Papan atau kayu Yang kuat Dan tidak mudah Lapu Tuh Mantap ya Kalau ini dia sudah Sinar mataharinya Sudah pulih Teman-teman Dan sudah menyesuaikan Jadi tinggal teman-teman Ganteng aja kayak gini Tara Oke teman-teman Sebelum kita lanjut nih Buat teman-teman yang mungkin Nanya Saya dapat seedlingnya Dari mana Itu dari sini Itu nomornya ada di situ Jadi Buat teman-teman Yang ada di Metro Ataupun Lampung Dan sekitarnya Yang mau beli Seedling Anggrek Dendrobium Itu bisa hubungi nomor Yang di situ Jadi bisa datang langsung Ataupun dikirim Saya sarankan Untuk yang di sekitaran Lampung Kalau yang di daerah jauh Sekarang lagi PPKM Takutnya pengiriman terhambat Terus datangnya lama Terus mati Tapi kalau kalian Mau nanggung resiko Ya gak apa-apa Oke Nomornya bisa dihubungi Di situ Dan kita lanjut lagi Oke Ya Tuh Nah Yang kedua Yang diikat tadi Itu jadinya Nanti kayak gini Teman-teman Tuh Jadi nanti Dia Akarnya Jalan-jalan Kesini Dia nanti Jalan ke kayunya Tuh Kayak gini Ini usianya Satu bulan Teman-teman Jadi baru satu bulan Saya ikat ke kayu Seperti tadi Nah Untuk besar kayunya Juga bisa menyesuaikan Dengan besar Anggreknya Teman-teman Karena ini Dia media tanamnya Banyak ya Teman-teman Nah Tapi Batangnya kecil Jadi saya tambah Sepet kelapa di bawahnya Ini juga nih Ini udah satu bulan Dari pindah tuh Akarnya sudah mulai Jalan seperti ini Jadi nanti Jadinya tuh kira-kira Seperti ini Nah Nih Jadinya kira-kira Seperti ini ya Nah gimana Bang Kalau misalkan dia udah gede Terus kayunya Jadi kekecilan ya Kalian tinggal Motong lagi kayu Kalian potong lagi kayu Kalian tambahin Tinggal potongnya sama nih Tingginya ukuran Terus kalian deket Indah ke anggreknya Tinggal diikat lagi Kayak gitu Nambahinnya Jadi kalian gak perlu kayak Mindahin repoting Susah Nah Kalau misalkan untuk anggrek Yang pake pot tadi Tinggal potnya aja Dimasukin ke pot yang lebih besar Jangan kalian cabut Jadi supportnya kalian pindah Karena kan itu dia Potnya pot Apa sih Pake tanah Jadi akarnya kan bisa Jalar ke situ Jadi bisa langsung Kalian pindahkan ke pot yang lebih besar Tidak perlu dicabut Pindahkan support potnya Seperti itu Nah ini yang besar Teman-teman Kalau yang besar tuh Kira-kira seperti ini Ini bunganya Jadi Ini kan media tanamnya Dia udah Banyak ya teman-teman Jadi Pake mouse putih Kalau misalkan teman-teman Bingung Mouse putih itu apa Ini Jadi mouse putihnya Kayak gitu Dan Dia banyak kan Jadi Tidak perlu kalian tambahin Sabur kelapa lagi Tinggal kalian ikat aja Ya gitu ya Kalau misalkan media tanamnya itu Terlalu banyak Udah terlalu banyak tuh Kayak gini nih Udah terlalu banyak kan Jadi tinggal teman-teman Ikat saja di kayunya Tanpa ditambahi media tanam Kayak sabut tadi Oke Mantap Mantap lah pasti Tuh Ini kan Tidak ditambah lagi Karena media tanamnya sudah Terlalu banyak Atau memang udah banyak Dari awal belinya Gitu ya Oke Sip Ini yang di Ikat-ikat Jangan salah ya Yang diikat itu juga bisa subur ya Teman-teman Yang penting cahayanya cukup Kalian nyiremnya rajin Kalian Kasih pupuk mungkin Kalian kasih vitamin Pasti Itu tidak kalah dengan Anggrek-anggrek yang ada di pot Ya teman-teman Mungkin cukup sekian ya Video kita kali ini Terima kasih untuk teman-teman Semua yang sudah menonton Sampai disini Jangan lupa videonya Di like Di komen Dan di sharing Kalau misalkan ada yang mau Ditanyakan Kalau misalkan komen di bawah Nanti saya Jawab ya Terus kalau misalkan Ada ide Bang Video selanjutnya Buat video apa Kalian tinggal komen di bawah aja ya Oke Terima kasih sekali lagi Sudah menonton sampai disini Sampai berjumpa di video selanjutnya Ada Happy Garning